Meski tidak menggelar pertandingan internasional di ajang FIFA Midday bulan Maret, rangking FIFA Timnas Indonesia terbaru mengalami kenaikan. Lantas apa penyebabnya? Kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia Senior tidak menggelar pertandingan pada FIFA Midday bulan ini karena pelatih Timnas Indonesia Sintayong, tengah fokus memimpin Timnas Indonesia U19 yang menjalani pengusatan latihan di Korea Selatan. Namun uniknya dilansir dari website footballranking.com. Peringat FIFA Timnas Indonesia diperkirakan bakal bergerak naik, meski tidak bertanding di uji coba internasional bulan ini. Terbaru berdasarkan perhitungan situs tersebut per 29 Maret 2022, Indonesia naik satu peringkat ke posisi 159. Hasil ini terjadi usai Timnas Kaledonia Baru yang sebelumnya tujuh peringkat di atas Indonesia. Harus mengalami tiga kekalahan beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Oceania. Namun bukan hanya Timnas Indonesia, tim Asia Tenggara yang mengalami peningkatan posisi. Vietnam juga naik posisi dari 98 ke 96. Setelah secara mengejutkan menahan Jepang dengan skor satu sama di laga penutup kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia selasa kemarin. Thailand juga naik satu posisi dari 112 ke 111 setelah menang 2-0 atas Nepal dan 1-0 kontra Suriname. Hal yang sama seperti Indonesia juga dialami oleh Myanmar. Meski tidak melakoni pertandingan, mereka naik satu posisi dari 152 ke 151. Bagi Timnas Indonesia, tentu sangat disayangkan melewatkan laga internasional di FIFA Mids Day bulan ini. Namun patut dimaklumi karena Sintayong harus menyiapkan secara matang para pemain Timnas U19 yang memang tengah ditargetkan untuk agenda yang lebih bergensi, yakni Piala Dunia U20 tahun depan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!